Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi Yang saya hormati Rekan-rekan Dewan Komodos Wilayah Forsiladi Provinsi Jambi Jajaran Dewan Penasehat dan juga Dewan Pengurus Wilayah Forsiladi Forum Silaturahmi Doktor Indonesia Provinsi Jambi Brode 2021-2026 Terkait acara malam ini ada beberapa hal yang akan saya sampai Banyak pertanyaan yang sampai ke saya dari seluruh provinsi Jadi perlu diketahui bahwa Provinsi Jambi ini adalah provinsi yang ke-6 Bapak Ibu yang mengadakan pelantikan Provinsi yang ke-6 yang mengadakan provinsi diadakan di rumah Rinas Gubernur Ini hal yang sangat luar biasa karena selama ini saya sudah berkeliling ke 5 provinsi sebelumnya Jadi yang pertama itu adalah provinsi Jawa Timur Kemudian yang ke-2 itu provinsi Kalimantan Selatan Yang ke-3 provinsi Sulawesi Selatan Yang ke-4 provinsi Kepulauan Riau, Kepri Yang ke-5 provinsi Sumatera Utara, itu minggu yang lalu Dan yang ke-6 provinsi Jambi Berikutnya nanti menyusul Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah dan beberapa provinsi lainnya Di bulan Januari dan seterusnya Tapi baru kali ini dilaksanakan di rumah Rinas Gubernur di Provinsi Jambi Biasanya Bapak Ibu, pelantikan yang saya ikuti itu di beberapa provinsi, 5 provinsi sebelumnya itu di hotel biasanya Hotel A, Hotel B, Hotel C, gitu Sampai-sampai Dewan Pengurus Pusat itu para pengurus sempat tanya ke saya Pak Ketum, ini bener jambing di rumah Rinas Gubernur? Betul, saya bilang Ah, mungkin bercanda Itu ada sebagian yang sempat bertanya tentang hal itu kepada saya Saya bilang serius, sejati aja di pelayar informasi ini Jadi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia adalah Badan hukum perkumpulan para dokter lintas ilmu dan lintas profesi Secara hukum telah mendapatkan legalitas dari negara Melalui terbitnya SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Pada tanggal 12 Januari tahun 2021 Jadi, masih sangat bagus bentuknya Tadi Pak Wakil Gubernur sempat berbisik kepada saya Ini mulai kapan dirinya? Termasuk yang cepat Kenapa? Karena Urutan SK-nya Tadi jika dilihat, urutan SK-nya itu adalah 008 Tapi pelantikannya ini adalah yang ke-6 Artinya, sudah melewati beberapa provinsi yang seharusnya lebih dulu Karena kalau berurut berdasarkan urutan SK Harusnya Provinsi Jambi ini pelantikan yang ke-8 Akan tetapi Pak Dokter Hairun dan rekan-rekan Menyatakan siap di bulan Desember ini Sehingga akhirnya Sedangkan yang lain itu mengatakan Kami siap melaksanakan di bulan Januari Akhirnya, Provinsi Jambi Menjadi Provinsi yang ke-6 Pelantikan dari seluruh Indonesia Jika kita lihat, Provinsi Jambi ini Dapat diharapkan menjadi organisasi para dokter Lintas ilmu dan lintas profesi Yang independen dan profesional Serta menjadi wadah kerjasama para dokter Di seluruh Indonesia Dalam memberikan kontribusi positif Bagi masyarakat, bangsa, dan negara Itu visi besar Kemudian nanti dalam urayan lebih lengkap Dalam sejumlah urayan misinya Yang nanti kemudian Bapak Ibu Bisa dituangkan dalam Produk-produk turunannya Di program kegiatan Sekitar 324 orang Itu baru jumlah sementara Bapak Ibu Jumlah profesor Guru besar yang Tercantum dalam SK Kepengurusan baik Dewan Penasehat Maupun Dewan Pakar Baru ada sekitar 324 atau 25 orang Dari seluruh Indonesia Ini masih jumlah sementara Karena ketika provinsi baru masuk Itu akan masuk juga sejumlah Nama-nama guru besar yang lain Forum Selaturan ini Kami berharap Agar organisasi ini dibangun Dengan semangat dikeluargaan Dengan semangat persaudaraan Itu sebetulnya Landasan filosofisnya Ketika menggunakan Forum Silaturahni Doktor Indonesia Karena memang Ini seringkali ditanyakan Di sejumlah tempat Begitu Hingga di forum Silaturan ini Tidak ada Sekat perbedaan-perbedaan itu Kita Sebagaimana tadi dalam visi besarnya Kita sama-sama Berharap menjadi wadah kerjasama Para doktor Di seluruh Indonesia Untuk memberikan kontribusi positif Bagi masyarakat Bangsa dan negara Ketika kami pertama kali berdiri Sangat banyak pertanyaan Saya sebagai ketua umum Di pusat Sangat banyak pertanyaan pak Dari sejumlah pejabat Di tingkat nasional Awalnya Mereka mempertanyakan Ini organisasi mau kemana Rahim Saya sebagai ketua umum Mendapatkan telpon Dari sejumlah Pejabat di tingkat nasional Tapi alhamdulillah Ketika selirik berjalannya waktu Sampai hari ini Sudah sangat banyak pejabat di tingkat nasional Yang menyampaikan apresiasinya Terhadap Porsiladi Saya secara pribadi Ketika akan berangkat ke sini itu Ada beberapa Pimpinan tingkat nasional Yang sudah Mengkonfirmasi Dan menitipkan salam Ada dua orang menteri Bapak Ibu Yang menitipkan salam itu Yang pertama Bapak Menko PMK Menteri Koordinator PMK Profesor Dr. Muhajir Effendi Beliau mengucapkan selamat Untuk Porsiladi Termasuk untuk Porsiladi Jambi Kemudian Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Saharul Yasin Limpo Beliau juga sama Memberikan apresiasinya Untuk Porsiladi Kemudian Sejumlah gubernur juga sama Ada yang menitipkan salam Itu secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bapak Emil Darda Itu beliau menitipkan salam Untuk rekan-rekan di Provinsi Jambi Itu secara khusus Beliau Menyampaikan hal itu Dan juga Provinsi-provinsi lainnya Dan kami Dua minggu lalu Baru pulang dari Kepri Kami juga bertemu Dengan Pak Gubernur Kepri Di sana Beliau juga sama Memberikan apresiasinya Terhadap Porsiladi Dan Yang kemarin itu terakhir Dalam obrolan Antara saya dengan rekan-rekan itu Dari keluarga besar Bapak Wakil Presiden Juga sama Memberikan apresiasi Bahkan Salah seorang putri beliau Putrinya Bapak Kia Haji Ma'ruf Amin Itu ikut bergabung Di Provinsi Ladi Gitu Jadi Ini memang sangat Dua Rekan-rekan nanti disini Bukan hanya Bisa Bekerjasama di level Provinsi Tapi juga nanti kami Akan menyambungkan Bapak Ibu Provinsi Ladi Provinsi Jambi Dengan Provinsi-provinsi lainnya Karena saat ini Dengan kecanggihan teknologi Bapak Ibu Kerjasama kita bisa dilakukan Dengan berbagai cara Berbagai provinsi lain Sudah siap Untuk bekerjasama Dengan Provinsi Jambi Kami berharap Bapak Ibu Nanti jika ke Jakarta Boleh kontak-kontak kami Dewan Pukul Pusat Saya secara pribadi Pak Wakil Gubernur Barangkali nanti kami bisa Membantu Apapun yang dilakukan Karena rencananya kami Nanti Ketika Rakernas Nanti Di tahun 2022 Bulannya belum kami tepukan Kami akan mengadakan Rakernas Rapat Kerja Nasional Dan sebelum itu Kami akan melakukan audiensi Pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Dan sejumlah Kementerian terkait Ke DPR RI MPR RI Dan lain sebagainya Sebelum Acara Rakernas Kami akan Beraudiensi Kepada para Pimpinan Nasional tersebut Agar Kita nanti Bisa melakukan Kemitraan Yang lebih Apa Yang lebih maksimal Karena dari saya Terima kasih Pak Wakil Gubernur Dan yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirlazibi ni'matihi tatim mushallihat Alhamdulillahi ala kulliha Asyhadu an la ilaha illallahu asyhadu anna muhammadur rasulullah La ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala al sayyidina muhammad Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwwata illallahu billahi al-aliyyil azim Ammabam Yang saya hormati dan saya ta'zimi Para guru saya, para tuan guru, para guru besar Para rektor Secara khusus yang saya hormati Ketua Umum DPP Forum Silatur Rahmi Doktor Indonesia Selamat datang di Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Yang kami cintai ini Ahlan wa sahlan bi khudurikum Juga yang saya hormati Ketua Umum dan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Forum Silatur Rahmi Doktor Doktor Indonesia Promisi Jambi Seluruh pengurus dan anggota Forum Silatur Rahmi Doktor Indonesia Promisi Jambi Beliau hadir bersama kita Membersamai kita ini Penyataannya malam hari ini Tidak ada, tidak hadir Tidak bisa hadir Karena memang Beliau sedang melaksanakan tugas Sebahagian dari tugas kehidupan beliau Sebagai Gubernur Maaf Bapak, saya tahu persis beliau Tidak ada waktu Kecuali biar tidur Ya syukur saja Alhamdulillah Tapi yang saya sampaikan sebelumnya Alhamdulillah maaf Kalau mungkin dari awal sampai akhir Nanti ada hal-hal yang Tidak Kita bersyukur Kehadiran Allah SWT Bahwa pada malam hari ini Dan dapat sama-sama melaksanakan Mengikuti pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Forum Silatur Rahmi Doktor Indonesia Promisi Jambi Oh tidak lama Insya Allah akan besar ini Maaf Bapak Saya bergurau dengan Pak Doktor Doktor Maulana Cuma di sisi lain beliau junior saya Karena duluan jadi wakil wali kota dengan saya Di sisi lain saya harus Demi Allah harus menghargai Apalagi Pak Prof Anda yang membesarkan saya disini Karena banyak guru saya disini Jadi ada minimal memberikan spirit kepada saya Allah SWT Wa'ala'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'ala Sayyidina Muhammad Juga harapannya mudah-mudahan Porsilat di Provinsi Jambi ini Hendaknya Juga turut menjadi mitra Pemerintah daerah Di dalam pembangunan Provinsi Jambi Untuk apa? Demi mempercepat dan Mengoptimalkan pembangunan daerah Serta juga Tidak kalah pentingnya Bisa saja menjadi penyusunan Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jambi Porsiladi sebagai wadah Bagi para dokter lintas sektor Dan keilmuan Jadi disampaikan oleh Bapak Ketua tadi Tidak hanya Doktor Satu Apa ya Disiplin ilmu Berbagai disiplin ilmu disana Keilmuannya Bahkan sampai berbagai sektor Tidak peduli dari mana asalnya Bahkan tidak peduli dari mana agamanya Ini suku merupakan hal yang sangat Harus kita apresiasi Karena disinilah Minimal dalam menyumbang Dalam pembangunan di Jambi ini Khususnya Di Indonesia ini adalah Bisa minimal Satu langkah Menjadi pemer satu Alhamdulillah Kami kok yakin Sebanyak ratusan Bahkan Doktor di Provinsi Jambi ini Kalau sudah bersatu ke sini Tidak ada yang bisa menggoyahkan Apa yang diharapkan Doktor di Jambi Kita yakin bahwa itu Amat sangat dibutuhkan Saya ulangi Amat sangat dibutuhkan Maka Kalau boleh Saya mewakili Pak Doktor Al-Haris Kami Pak Doktor Al-Haris Saya sebagai wakil Dan pemerintah 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 Masyarakat Pemerintah Amat sangat Membutuhkan Bapak Ibu sekalian Soal nanti Buktinya Seperti apa Itu nanti Bisa saja Membutuhkan Walaupun Menjadi kondisi awal Kok kayak seperti ini Maaf Saya juga agak Aku tadi Keputur Biasanya Didampingi oleh Sinaasi Jadi kok enggak Saya nyawa Saking percaya Mungkin Sudah Kemudian di awal Yang seperti ini Sudah Berkata Kalau Bisa diperbanyakan Lewat Apa Ibu sekalian Yang saya menghormati Maaf Kalau saya dikatakan Cerama Masyarakat Dan Perekonomian Daerah Dan ketiga Adalah Memantapkan Sumber daya manusia Kelihatannya Membuat langit Membuat bumi Membuat bumi Dunia Alam semesta ini Ini jelas Maka dikatakan Maka dikala itu Sebagai Dalam Al-Quran Siapa dia Siapa dia Ringkasnya Nabi Adam Tapi Ternyata Malaikat Protes Langit Dan 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 Bumi Bagaimana Sudah Ada Ibu penikanan Ada fisika Ada biologi Ada Ibu Segala macam Tapi bagaimana Untuk Bagaimana mentalis Sosial Ekonomi Sangat berdasar Oke Apa yang dibutuhkan Dalam masyarakat Dan memang Haris kita akui Kebutuhan Di zaman itu Tentu tidak Sama dengan Kebutuhan sekarang Maka Bunya Inovasi Inovasi Apalagi Mohon maaf Prof 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 Mohon maaf Tidik guru saya Pak Oh Kalau kita Mengaji Bagaimana Kawamud dunia Di abad Di asyak Tegaknya Dunia ini Bagaimana Memangun Negara ini Bahkan Profisi ini Darah ini Biar Mua Disiplin Ilmu Saya Sekedar Untuk Takkit Tadi Ketemu Dengan Yang Dari Sultan Walaupun Saya Pakai Jurubis Jurubis Biar 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 Mil Ulama Tidak Akan Bisa Kuat Negara Ini Tidak Akan Bisa Kuat Promisi Ini Tidak Akan Bohong Akan Tercapai Apa Bisi Ini Tanpa Ilmunya Ulama Ulama Dalam Artian Bukan Ulama Ulama Yang Fitin Saja Al-alim Al-alim Dalam Pertanian Al-alim Dalam Pergebunan Al-alim Dalam Perikanan Al-alim Dalam Kelautan Al-alim Dalam Pertambangan Al-alim Dalam Pendidikan Al-alim Dalam Kesehatan Al-alim Dalam Ekonomi Semua Yang Dibutuhkan Dari dirinya Kealimannya Profesinya Itu Akan Tumbuh Berkembang Hal-hal Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Bumina Namanya Maka Akhirnya Tidak Boleh Tidak Mereka Adalah Khairukum Ampa Ampa Khairun Nas Ampa Umbin Nas Tadi cerita Dengan Prof Tadi Sebenarnya Terima kasih Dan Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai